Selamat pagi anak-anak semua, berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah, kita akan mengenal aturan di sekolah. Setelah itu kita akan membaca dan menjawab pertanyaan tentang kursi, lalu membandingkan dan mengurunkan bilangan 21-40, dan yang terakhir menentukan nilai tempat puluhan dan satuan. Kita mulai dari aturan sekolah ya. Aturannya sekolah yang pertama, hadir sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga, mendengarkan guru dan teman yang sedang berbicara. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, tertib saat pembelajaran. Dan yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Sekarang ayo kita baca puisi sahabat ini ya. Puisi ini ditulis oleh Siti kepada sahabatnya. Puisinya berjudul, Terima kasih sahabatku. Kita baca bersama ya. Nah anak-anak, kalian punya sahabat tidak? Pasti punya dong ya. Yuk sekarang kita jawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah judul puisi yang ditulis oleh Siti jawabannya apa ya? Ya betul, judul puisi yang ditulis Siti adalah Terima kasih sahabat. Soal yang kedua, bagaimana perasaan Siti memiliki sahabat? Jawabannya, perasaan Siti memiliki sahabat adalah merasa beruntung. Soal nomor tiga, dalam keadaan bagaimana sahabat selalu bersama dengan Siti? Ya, sahabat selalu bersama dengan Siti saat susah dan senang. Nomor empat, kepada siapa Siti mengucapkan terima kasih dalam puisinya? Apa yuk? Ya, Siti mengucapkan terima kasih dalam puisinya kepada sahabat. Yang kelima, mengapa Siti mengucapkan terima kasih? Karena apa? Ya, Siti mengucapkan terima kasih karena memiliki sahabat yang baik. Anak-anak pasti bisa ya, kalau kalian baca puisinya dengan baik, kalian pasti bisa jawab pertanyaannya dengan baik juga. Sekarang kita akan membandingkan ya. Anak-anak perhatikan balok yang ada di kotak pertama jumlahnya berapa ya. Ya, ada 24 balok. Kalau yang sampingnya ada berapa? Ya, betul ada 27 balok. Sekarang kita bandingkan ya. 24 balok lebih titik-titik daripada 27 balok. Apa yuk? Ya, betul lebih sedikit dari. Sekarang yang bawahnya ya, kita hitung ya. Ada berapa? Ayo, hitung. Ya, betul 36 balok. Ya, ke sampingnya. Iya, ada 23 balok. Betul. Jadi, 36 balok lebih banyak dari 23 balok. Bisa ya, selama kalian bisa menghitung dengan toriti, kalian pasti bisa. Nah, sekarang ayo kita mengurutkan. Lihat ya, yang pertama. Ayo urutkan dari yang terkecil. Ada 26, 21, 24, dan 23. Jadi, seperti apa ya urutannya? Ya, 21, 23, 24, dan 26. Hebat kalian. Sekarang perhatikan gambar yang di bawahnya. Ada bilangan 34, 40, 33, dan 36. Ayo, urutkan dari yang terbesar. 40, 36, 34, dan 33. Hei, kalian bisa. Kalian hebat. Sekarang perhatikan ya, kita akan pelajari nilai tempat. Kita hitung kubus yang ada dalam gambar. Wah, ada berapa ya? Nah, anak-anak, 10 kubus itu sama dengan satu puluhan ya. Jadi, kalau di dalam gambar ini, ada 10 kubus dalam satu tumbukan, dalam satu deret, berarti itu satu puluhan. Sekarang kita lihat gambar bawahnya nih. Ada tiga deret. Jadi, ada tiga puluhan ya. Ada tiga puluhan. Yang satuannya ada berapa? Coba hitung dengan tuiti. Iya, betul. Ada sembilan. Jadi, ada tiga puluhan dan satuannya ada sembilan. Jadi, 30 ditambah sembilan sama dengan 39. Mudah kan ya, anak-anak? Nah, sekarang yuk kita latihkan ya. Perhatikan gambar yang pertama. Ada tiga baris tuh, berarti berapa puluhan? Ayo. Ya, betul. Tiga puluhan. Satuannya ada berapa? Coba hitung. Ya, mam. Betul. Jadi, 36. Perhatikan gambar bawahnya. Ada berapa baris nih puluhannya? Tiga juga ya. Satuannya ada? Ya, delapan. Jadi, 38. Yeay, kalian hebat. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.